Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Palembang masih tinggi di angka 130 ribu rupiah per kilogram. Salah satu pedagang daging di pasar Cinde, Obed, yang ditemui Sabtu 16 Juli 2016 mengakui, masih tingginya harga daging sapi membuat daya beli masyarakat berkurang, di mana penjualan saat ini menurun hingga 75% dibandingkan hari lebaran kemarin. Kalau itu masih biasa harga lebaran itu, masih harga lebaran modalnya, masih bertahan itu. Kita nyual, daya jual kita kurang sekarang. Kalau aku, ya pertama harga mahal dan juga bukan untuk lebaran, kalau lebaran masih daya beliungan, ada buah. Kalau sekarang habis lebaran, aku mau ngejurkan untuk sekolah, yang lain-lainnya. Jadi yang beli juga sepi? Yang beli sepi, jadi kita ngarep ke makanan untuk rancangan, rumah makan, bakso.